Dikenal romantis, ini deretan mantan kekasih Glenn Fredly Dipublikasikan oleh Kumparan.com Dunia musik Indonesia baru saja kehilangan salah satu penyanyi terbaiknya, yaitu Glenn Fredly Pada Rabu, 8.04, pelantun lagu Terserah itu mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit setia mitra Fatmawati, Jakarta Selatan Setelah berjuang melawan penyakit meningitis Ucapan bela Sungkawa pun datang dari berbagai pihak, baik yang mengenal Glenn secara dekat maupun sebatas mengagumi lagu-lagunya Tak terkecuali, ungkapan duka juga datang dari para perempuan yang pernah mengisi hatinya, seperti Nola B3, Aura Kasih, hingga Vanessa Surya Sepanjang hidupnya, sosok yang dikenal romantis ini memang diketahui pernah menjalinkasih dengan beberapa perempuan yang berbeda Sebelum pilihannya jatuh kepada pedangdut Mutia Ayu, Glenn sempat memadu cinta dengan mereka di fase kehidupan yang berbeda-beda Siapa saja kah mereka dan seperti apa perjalanan cintanya? 1. Nola B3 Salah satu perempuan yang pernah mengisi hati Glenn Fredly adalah Riavinola Ivani Sari alias Nola dari grup vokal B3 Keduanya pernah menjalin asmara selama 6 tahun setelah sama-sama mengisi acara di Brunei pada 1995 Namun, hubungan mereka tak bisa berlanjut karena tak direstui oleh orang tua Kabarnya, ini dikarenakan mereka berbeda agama Setelah hubungan itu kandas, Nola sendiri diketahui menikah pada 2004 dan kini telah memiliki 3 orang anak Setelah berita meninggalnya Glenn, Nola menggunakan media sosialnya untuk mengucapkan belasungkawa bagi sang mantan kekasih Rip at Glenn Fredly 309 Bisrong at Mutia garis bawah Ayu at Ucipati Tulisnya dalam caption postingan Instagram yang hanya bergambar hitam tersebut 2. Dewi Sandra Setelah berpisah dengan Nola, Glenn Fredly sempat menjalin hubungan dengan aktris sekaligus penyanyi Dewi Sandra Cinta yang ada di antara mereka membawa kedua insan ini ke jenjang pernikahan pada 2006 Namun, rumah tangga mereka tidak berusia panjang 3 tahun setelah menikah, keduanya berpisah pada 2009 Glenn Fredly pun melanjutkan hidupnya, sementara Dewi Sandra menikah dengan Agus Rahman di tahun 2011 Hingga saat ini, Dewi Sandra belum menuliskan apapun mengenai kepergian Glenn di media sosialnya 3. Aura Kasih Sesudah menjalin hubungan dengan Dewi Sandra, Glenn Fredly diketahui pernah berpacaran dengan Aura Kasih pada sekitar 2015 Meski kedua selebriti ini berusaha menutupi hubungannya, publik mengetahui kisah mereka melalui berbagai postingan di media sosial dan berita gosip yang ada Namun, hubungan Aura Kasih dan Glenn Fredly juga tidak bertahan Setelah sempat menjalani hubungan putus nyambung, keduanya akhirnya memutuskan untuk benar-benar berpisah Aura Kasih sendiri akhirnya menikah dengan pria lain, Eric Amaral pada 2018 Meski demikian, Aura Kasih turut mengucapkan belasungkawa atas kepergian Glenn Fredly Lewat akun Instagramnya, dia mendoakan agar pelantun Renjana itu kini berbahagia bersama Tuhan Ia juga mendoakan agar istri Glenn, Mutia Ayu Kuat menjalani musibah ini Bisrong at Mutia Garis Bawah Ayu Kuat bersama Bayi Cantik Kalian, tulisnya dalam sebuah postingan Instagram Story 4. Vanessa Surya Terakhir, sebelum menikah dengan Mutia Ayu, Glenn Fredly menjalin kasih dengan seorang perempuan non-selebriti bernama Vanessa Surya pada sekitar 2017 Ketika itu, Vanessa sempat membagikan beberapa postingan yang menunjukkan kemesraannya dengan Glenn Fredly Akan tetapi, hubungan mereka juga kandas Dua tahun setelahnya, Glenn sendiri menikahi Mutia Ayu Setelah pelantun Januari ini meninggal dunia, Vanessa Surya membagikan beberapa postingan Instagram yang menunjukkan rasa belasungkawa sekaligus kenangan manisnya bersama Glenn Lewat serangkaian Instagram Story, ia mendoakan agar Glenn Fredly beristirahat dengan tenang Sekelam suasana hatiku sekarang, tapi kuharap kamu bahagia sekarang B. Tulisnya dalam sebuah postingan Instagram Story yang bernuansa gelap setelah Glenn Fredly meninggal Terima kasih telah menonton!